Sebagai anak, sebagai seorang perempuan yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kamilah yang nanti jadi korban dan generasi kan. Ingat bahwa yang kita perjuangan ini itu bukan buat saat ini aja, tapi buat kedepannya buat anak cucu kita. Oke selamat sore teman-teman semua, selamat tidak jumpa, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua di Tomang, di Tomperang Mampang, suara timpang dari Mampang. Kali ini gak di Mampang sih, di tempatnya di sini ketemu sama pahlawan-pahlawan kita semua. Di antara banyak pahlawan lingkungan yang lain, ada Mas Daniel Fritz, tanggungan, ada Kak Kristina Matelim, bener ya? Rumah Latu. Rumah Latu. Maaf, ada Kak Kristina Rumah Latu dari Maluku. Ini kayak podcast yang terakhir, ada dua yang seberang jauh, satu dari timur, satu juga dari Jawa ya kemarin. Ini juga sama, Mas Daniel aktif kemarin, misalnya memperjuangkan kondisi lingkungan di Karim Benjawab. Juga Kak Kristina aktif memperjuangkan ketika pengalamannya di Maluku. Apa kabar, Mas Daniel? Tidak, Pak Kristina. Baik, kejutan coba. Ya, di sore hari ini kayaknya agak, Mas, bisa mungkin sambil minum, tapi lagi pesannya, Mas, mudah-mudahan hasil produksi masyarakat. Karena saya ngebutul di sidang Mas Daniel itu ada saksi dari masyarakat, karena salah satu yang, apa sih, bukti Mas Daniel ini pernah berperan di masyarakat. Dari desa apa itu saya lupa, pokoknya punya sejarah, ya, tempur. Desa tempur, terus katanya aktif, cara mempacking, bikin kopi, dan segala macem. Iya, Pak, jadi ketawa di kopi yang apa, sesuai. Iya, bener. Karena bukan dari Mali, Mali sih, harusnya kopiasi dari masyarakat. Juga, Wali, beberapa produk dari, ya, Maluku, Palak. Iya, kan? Banyak dong, cengkeh, palak, udangnya. Iya, banyak banget di sana yang diproduksi secara lestari. Mas Daniel, boleh cerita? Tidak, awal mula ke dunia, kenapa sih tiba-tiba mencintai lingkungan? Atau memang dari sananya memang mencintai lingkungan, terus sering keliling-keliling, dan menemukan tempat, dan akhirnya jatuh cinta pada karibun Jawa gitu. Boleh gini? Boleh, boleh. Bebas, Mas. Bebas. Iya. Kalau dibilang mencintai lingkungan itu, kapan mencintai lingkungan? Terus kenapa-apa yang bisa mencintai lingkungan? Itu pertanyaan yang bagi saya, ya, bukan seharusnya gitu. Seharusnya. Aku sepakat, Mas. Tapi kayaknya rasa-rasanya dulu aku juga sama teman-teman SMA gitu, ya, gak sadar-sadar sama. Maksudnya itu ya, kita seperti gak sadar bahwa kita itu hidup butuh udara yang bersih. Sampai kita akhirnya, ya, kalau saya jujur pada titik ketika berkuliah, baru sadar gitu, bahwa ini hal yang penting. Kalau enggak kan, bangun tidur, hidup, terus kerja, aktivitas, ya kita sama sekali. Ini itu buang sampah ya, masih sembarangan dan nenek. Tapi betul, Mas Pakal. Wah, pertanyaan itu ya seharusnya, bukankah itu menjadi seharusnya, karena kita harusnya menyadari ini tempat tinggal dan tempat hidup kita gitu ya. Iya. Iya, ruang hidup gitu loh. Ruang hidup, tapi kalau ditanya ke, mulai apa dia, apa kesukaan atau, kecintaan atau suka di alam gitu, udah jadinya ke alam itu. Iya, dari pertanyaan-pertanyaan, berkali-kali ditanya sama media, sama LSM saya, jadi mikir, mulai kapan sih sebenarnya, soalnya bagi saya itu kok sesuatu yang sedari senon ya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, saya pikir-pikir itu, mungkin dimulai, saya rasa sih, dimulai ketika sedari kecil, ketika orang tua itu, Lalu, suka ngajak jalan-jalan ke pantai misalnya, ke pantai, lalu, bukan cuma sekadar, apa, weekend-an, tapi ya sampai nginep sana, Sampai camping juga sama keluarga, dan yang saya ingat banget itu, dulu ayah saya tuh punya kijang kotak. Jalan-jalan ke pantai, jangan banget, raya hijau, itu kan, bahaganya kan pikir-kirap ya, lalu itu dibikin, ya ayah itu, Kayak terpalan gitu ya buat tutup, ya, jadi dibikin, apa, rangka, dibikin terpal, lalu dikasih kasur, lalu kami sekeluarga, dengan nenek juga waktu itu, jalan-jalan. Turing, semacam Turing, Turing, dari Jakarta kan aku lahir di sini, Jakarta sampai balik, lalu pantai, nah, terus baliknya lewat ke pantai selatan, Oke, dan itu ya, ke, ya, Turing ya, Gak, 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 alam, gak, apa, ngelewatin jalan, gitu, dan, ke cati-cati, Gak, jadi, ngelewatin, apa, ke kratong, atau kemana-mana, gitu, ketika dibikin, jangan, ke, ke pura-pura, gitu, ke... Ingatan itu yang melekat di masa anil, dan tentunya jauh berbeda ya, perubahan jamannya, maksudnya, juga di masa-masa kecil itu pasti udara sangat bersih alam juga kayaknya masih asli banget tuh kayaknya di Indonesia mengalami enggak bahwa dulu itu bisa jeburan-jeburan itu di ancor sejak kapan ini kayaknya momennya agak berbeda gitu karena alamnya pasti asli banget disana dan lain-lain dan kemudian masuk ke ia bisa dikatakan menjadi pembela lingkungan karena ada hal-hal tertentu ya jadi kalau semisalnya ditanya sejak kapan ah bagi saya penyatuan kami sejak bahkan di dalam kandungan ibuku dan kami masyarakat adat itu bergantung sama alam dan itu ruang hidup kami bahkan dari kecil juga semisalnya tempat bermain kami selain memang di pekanaman rumah karena kami hidup di negeri atau desa sebutan dalam bahasa Indonesia kami suka sering main di pantai kadangkala bantu ibu untuk ambil kayu bakar di pinggir pantai kami juga ikut menjaring atau mencari ikan kadang kami mencuci pakaian di sungai kami pergi ambil makanan di kebun dan kadang eh ada musim-musim kan kayak musim panen cengki atau musim apalah yang kami panen ya kami pergi dan ketika musim panen itu bagi kami suatu kenisjayaan yang sangat luar biasa jadi kalau mau bilang sejak kapan ya kami hidup dengan alam kami bergantung dengan alam kakak saya juga sekolah karena bukan cuma menggantungkan kepada gaji mama saya yang PNS saja tetapi kami juga ada cengkeh kami punya hasil kebun juga sehingga alam bagi kami adalah saudara ibu makanya kalau sering saya dan ibu atau dengan ayah saya sebelum meninggal kami ke hutan dan musim di sini kayaknya belum menentu kami ajak interaksi sama pohon Oke ibuku biasa langsung bilang ya berbualah ini kami mau panen untuk kirim ke anakku sekolah terus benar-benar buah kayak kenari dan lain sebagainya sehingga bagi saya alam itu adalah lebih dari sekedar ibu dia memberikan nafas kehidupan dan penghidupan yang tidak ada Tara bahkan alam itu segalanya bagi kami gitu terus pertanyaan lagi tadi kenapa apa sih yang membuat saya itu harus berjuang tidak punya pilihan lain karena itu sebagai saudara juga masa tidak berjuang kalau kami tidak berjuang siapa yang berjuang itu tanah kami gunung tanah dan lautan kami kami harus memperjuangkan itu karena kami hidup di situ itu saudara kami ibu kami yang harus kami jaga jadi keadaan lain memaksa kami dan kesadaran untuk ya Ayo angkat lengan bajumu dan perjuangkan hal-hal kamu tapi tradisinya enggak jauh berbeda sebetulnya yang pada umumnya kayaknya masyarakat Nusantara begitu ya jadi di Jawa di masa lampau itu eh saya pernah KKN masa kuliah itu di desa di salah satu desa di Klaten ada mbah-mbah gitu yang usianya 97 tahun setiap jam 2 malam itu ngajak saya ke dari sawah karena itu jangan untuk mengairi sawah dan harus diajak ngobrol jadi saya dulu mikirnya itu cuma mitos itu ternyata itu memang tradisi gitu ternyata secara ilmiah juga katanya sudah bisa dibilikan ya antara tanaman yang dikasih lagu bagus sama tanaman yang dikasih lagu buruk terus pertumbuhannya cepet yang tanaman dikasih lagu bagus sama juga tanaman dicuekin sama tanaman diajak ngobrol ternyata pertumbuhannya jauh-jauh jadi memang sebagai sesama makhluk ternyata memang saling mengerti komunikasinya dan tradisi itu masih dijaga sampai sekarang ini nah emas daniel kalau mulai dari suka tadi kemudian dibilang kita menyadari bahwa sekarang ya kita sama-sama menyadari bahwa bahwa ya memang seharusnya atau kita harusnya menjaga lingkungan tapi kenapa dari perasaan itu bisa kena cerita mas daniel ya mau ngajar dari mana dia eh ya kalau jadi dari cerita lanjutin gitu ya saya ke Jepara di kota besar ini tapi saya nggak merasa punya hati nggak merasa punya rasa nggak punya apa kayak nggak menyatu gitu ya sama orangnya disinilah ya oke ini ya saya lihat disini tapi nggak ada nggak ada rasa itu tapi ketika saya lulus kuliah terus mulai ke Semarang dari Semarang ke Jepara dari Jeparta Karimun itu jadi hidup saya itu jadi dari kota besar sama-sama kecil gitu itu saya merasakan ada 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 satu rasa yang nggak bisa dijelasin yang kalau ditanya setiap kali sama media apa ini saya coba menyampaikan tapi nggak bisa susah karena mungkin saya pikir orang itu pengennya sesuatu yang bisa di job logis ini sama kali logis ini soal rasa ya iya ini soal rasa dan saya dalam keadaan yang enak nggak enak saya merasa itu ruang hidup saya itu rumah saya dan kalau rumahnya itu di ada yang ngusungi itu ada yang ada yang berusaha mengganggu terus kalau nggak marah itu aneh iya jadi ketika marahnya itu ketika marah terus apa mencoba membuktikan terus ngomong dimensos waktu saya mencoba menarik perhatian masyarakat luas aja dong itu iya dan ternyata atau kita lihat bahwa ngomong apapun juga dimanapun mau keras ke mau apa tersirat-tersirat mau halus mau nggak ngomong tetep aja bisa diperkarakan karena ya macem-macem sekarang apa-apa bisa diperkarakan mau bicaranya lembut gak ada ukurannya gitu segala macem gitu tapi artinya Mas Daniel sendiri itu bukan proses jatuh cinta terhadap satu daerah ternyata tinggal cukup lama berarti ada proses yang cukup panjang yang di jalan mas Daniel bersama Cepara dan Karimun Jawa dan menetapkan diri bahwa itu semacam bisa dikatakan rumah kedua bagi mas Daniel iya bisa dikatakan rumah sendiri maksudnya di rumah saya melihat di Jamboritek ini rumah kedua saya di sana tempat rumah utamanya hari ini ya ya tentu saja gitu dimanapun kita semua tinggal kalau rumah kita dibobol rumah kita dirusak jendelanya yang wajar saja kalau kita marah dimanapun saya kira juga sama gitu nah marah kan bagian dari ekspresi manusiawi setiap orang punya ekspresi itu berdemikian ya Kristina dirimu mau marah sedih jengkel nggak mungkin ketawa gitu ya Kampung Indamu apa sih yang terjadi sama Kampung Indamu jadi mungkin walikan juga mengawalkan persoalan di Maluku sana terkhususnya di bagian utara itu sudah ada kurang lebih 127 izin usaha pertambangan dan kalau 300 sekian hektar itu ribuan hektar itu enam ratus ribuan hektar itu tiga ratusnya itu untuk izin nikel sementara secara geografis maluk ini kan sebagian besar adalah pulau-pulau laut dan kami berlindung di pulau-pulau kami yang walaupun secara nasional secara undang-undang dia itu tidak masuk dalam penetapan pulau-pulau kecil ada beberapa ada beberapa ya tetapi kalau kita lihat itu memang pulau kecil Kak dan memang ekspansi nikel ini kan masuk sebagian besarnya itu pulau-pulau kecil sehingga inilah yang membuat kerusakan ekologis ini sangat parah dari tahun ke tahun dan tinggi kemarin kita lihat banjir bandang itu di akhir bulan Juni itu itu melulurantakan sektor ekonomi kemudian masih kurang lebih 100 ribu lebih masyarakat mengungsi dan 13 korban jiwa yang harus yang akhirnya meninggal karena banjir itu itu disebabkan apa deforestasi ugalan-ugalan ala iwip itulah yang membuat kami tuh pada tanggal 1 Agustus melakukan protes jadi koalisis masyarakat sipil nih ada teman-teman jatam kemudian internusantara aktivis nasional dan masyarakat NTT dan meluku sebagai anak sebagai seorang perempuan yang memang mau tidak mau suka tidak suka pasti kamilah yang nanti jadi korban dan generasi kan itu saya merefleksikan dalam suasana kemarahan yang sudah sedih kecewa bercampur-campur Aduh tidak bisa lagi terbendung pada saat itu yang membuat kami tuh berjuang ya karena kerusakan yang sudah parah Hai dan ya faktanya-faktanya bulan Juni banjir besar ya di Halmahera khususnya Iya sungai Kobe tercemar terus sagia tercemar dan ruang-ruang hidup masyarakat kami untuk petani nelayan masyarakat yang ada di lingkar tambang bahkan suku Honganama nyawa itu terancam sehingga ini membuat kami tuh itu ruapan saya pikir bukan cuman saya akan marah dan teman-teman tapi kalau orangtua kami yang tinggal di Halmahera semisalnya kalau diwawancara mereka akan lebih marah dibandingkan mungkin saya saat ini sehingga itulah yang membuat aduh proses meskipun itu bukan rumah saya karena itu wilayah kerenangan dan ada orang yang hidup di sana itu apa status dan banyak penelitian ilmiah ya Mas ya seperti di Karimun Jawa kan pulau kecil ya dan di sana kan ya pulaunya enggak sebesar pulau Jawa tentunya gitu tapi meskipun ada beberapa daratan yang lebih dari 2000 km persegi maka dia termasuk tidak termasuk pulau kecil karena pulau kecil kan harus 2000 ke bawah yang termasuk tapi kayak Halmahera itu sehingga saya masuk ke pulau besar kategorinya tapi kalau dibandingkan dengan Jawa ya tentu pemisar Jawa dibandingkan dengan Kalmantan sehingga kenapa ada undang-undang khusus dan peraturan kebijakannya karena pulau kecil ini lebih rentan gitu karena hubungan antara darat dan laut kan dekat itu secara landscape sama kayak Karingun Jawa jadi kerusakan yang terjadi di hulu itu langsung berdampak ke hilir gitu antara apa yang terjadi di laut yang akan berdampak keatasnya karena dekat kalau istilah lingkungan itu enggak ada buffer zone yang cukup gitu ya beda sama kayak pulau-pulau besar jadi wilayahnya cukup rentang ya tentunya bagi siapapun yang mengerti betul dan sabar betul kondisi itu ya tentu akan marah ya gitu dan tentunya peristiwa yang dia alami ya Christina kan karena ini persoalan lain gitu bahwa ada seseorang yang kemudian yang dianggap seperti merepresentasikan perusahaan yang diduga melakukan banyak perusahaan lingkungan gitu kok dia kenapa bersikap seolah-olah menjadi bagian itu gitu ya tentu kalau dia hadir di masa aksi ya tentu di diolong-olah balik lah kalau orang namanya mengolong-olah ya emosional yang sedemikian tentu tapi ini ya harusnya bisa di clearkan karena beberapa hal berkaitan sama undang-undang yang pasalnya kan ceratannya sama saja itu yang dikenakan ke Christina sebetulnya pasal karet lagi-lagi ya hanya pasal yang sama yang dipakai buat cerat mas Dahyun dan beberapa temen yang lain kan selalu di cerat pakai undang-undang yang sama makanya di krimjusnya di cyber karena dipakai undang-undang ITE juga gitu nah setelah proses kemarin punya harapan apa mas dengan kami menjawab pengharapan bahwa ini segera kasus ini segera selesai para penambang yang sedekar lagi disidang sudah ditahan dan lagi disidang itu jadi kami mengharapkan pengadilan negeri Jepara itu bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya yang pro natura yang adilnya juga bagi kami bagi kami masyarakat yang merasakan hidup yang hidup ya dari alam yang sedang dirusak ini itu dan kalau bagi saya sendiri supaya apa perhakim MA yang menangani kasus-kasus saya itu juga sama punya perspektif punya perspektif punya posisi yang sama punya posisi perspektif alam yang pro natura juga dan melihat intensi baik saya ya dan ya segera secepat mungkin memutuskan saya bebas bukti ya jadi dua hal ini itu saya berkaitan ya kalau ini segera selesai kami bisa secepatnya mulai dengan tahap pemulihan memang sudah ada rencana sudah ada rencana sudah ada rencana memang ya kami nggak mau nunggu ini sampai kapan sampai kapan yaudah ini sudah kami pikirkan dan ini kami nggak nunggu pemerintah pemerintah mungkin pemerintah Kabupaten Jepara kita sudah punya program-program memang program-program untuk itu nggak kami pengen apa pemulihan yang sesuai dengan masyarakat yang memang kami kami ingin menjaga maksudnya pemulihan ini dimulai dari dari budaya dari perubahan pola pikir masyarakat dari pendidikan dari peberdayaan masyarakat dan ekonomi dan sebagainya seperti itu karena untuk kedepannya itu butuh untuk itu itu butuh-butuh penguatan penguatan di situ kalau kalau pikir budaya sudah kuat apa itu akan menjadi tameng yang benteng luar biasa terhadap kalau ada orang-orang lain yang datang merusak terkadang juga yang datang merusak yang merusak suatu daerah itu biasanya bukan dari berawal dari ide orang situnya sendiri gitu atau ya butuh support orang luar gitu kalau dalam konteks dari pendidikan yang saya dengar kan ada pemodalnya gitu ya bukan tambah yang di situ dan tadi Mas Daniel saya juga berharap yang sama ya tapi pemulihan saya berharap negara yang melakukan juga karena kan wilayah pemantauan dan pengawasan kan harusnya ada pada negara ya kenapa? ada atau ilegal di situ tapi bagian dari kontribusi Mas Daniel dan kawan-kawan tentu itu gak perlu dikurangi juga ya tetap dilakukan tapi negara juga harusnya melakukan sesuai kalau negara mau melakukan sesuatu oke untuk pemulihan libarkan masyarakat betul untuk berikan masyarakat kenapa? karena yang merasa muda itu masyarakat sendiri betul negara yang merasa muda sebenarnya mau apa ini? jadi jangan bikin apa kebijakan-kebijakan yang top down tapi ya oke ngumpulah sama kami-kami dan tapi seringkali FGD-FGD yang dilakukan itu itu gak menghasilkan hasil yang memang diminginkanin sama masyarakat tapi Mas Daniel percaya gak sama masyarakat? bisa berubah karena orang kadang pandangannya minor pemerintah kadang menganggap oh masyarakat gak bisa udahlah kebijakannya gini aja ikut negara kan seringkali begitu tuh jadi masyarakat gak perlu dibatin tapi Mas Daniel dari proses selama ini justru percaya ya masyarakat bisa berubah masyarakat diperkuat dengan kebudayaannya narasi kebudayaannya diperkuat melalui proses pemberdayaannya pasti bisa dupat jauh lebih baik bisa dan itu sudah terbukti walaupun terudah sekalian duer banget ya bisa banget tapi sudah terbukti di komunitas di Karim Jawa di Karim Jawa orang-orang sejaknya sebelum kesadaran akan akan lingkungan yang bersih ya itu sudah mulai dia bertahun-tahun yang lalu sebenarnya ya kayak ada masyarakat itu bikin agar besi-besi pantai besi-besi kelampuan besi-besi kampung ada hotel kalau ngomong di Karim Jawa ada hotel yang bikin apa penyulingan air atau sistem sistem sampahnya itu manajemen sampahnya itu diperbaikin lalu ada apa ya kan kapal-kapal disantai yang bawa itu itu sudah banyak yang kalau saya rasa itu saya rasa semuanya sudah gak ada pakai aku-aku gelas lagi gitu jadi pakai galon itu atau bahkan eh dari apa eh persatuan biuromisata di sana itu ngendarin tumblr oke dan sekarang ini boleh dikasih harga oleh promosi-promosi iya harus mas promosi siswanya kebaik mah harus dipromosikan kalau tambang kalau tambang mando jadi tambang gak ada promosi gak tambang di sana itu dikantungnya sudah ada trash hero trash hero karangunjawa oke yang yang anak-anak itu juga diajak gitu loh anak-anak diajak untuk ke pantai oke gitu loh ada pendidikan ke anak-anak dan juga saya sama apa apa teman saya di sana teman baik saya yang namanya itu bikin satu paket wisata paket wisata paket wisata yang berhubungan sama jadi mengajar orang untuk ngerti sejarah budaya dan alam karimunjawa karimunjawa jadi perkebaran rumput laut kayak gimana itu sejarah dulu kayak gimana kalau malah dulu diceritakan sebelum adanya pemerintah itu kayak gimana malah lebih baik jadi malah dibikin paket wisata ya jadi kayak paket wisata edukasi iya 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 tapi memang harus harus dikulingkan masih ada melihat apa cemaran tambak undangnya itu betul-betul bisa separahin padahal karimunjawa cakep banget yang pernah ditetapkan UNESCO sebagai wilayah apa gitu ya cagar bioswair benar cagar ruang hidup itu satu bagian dan cagar bioswair gede banget karimunjawa jemaran mulia gunungnya juga dengan keanekaragaman ayatnya yang masih terjaga dengan baik aku boleh apa boleh sesuatu maksudnya eh bertonton yang lalu pernah kemalungu belum tapi itu yang pengen jadi harus berapa bertonton ya berapa tahun kira-kira sebelum sebelum 2020 pandemi ya saya mewajibkan diri saya sendiri untuk minimal selalu sekali ke Indonesia Timur oke alasannya satu perut saya di Indonesia Timur akasya di Indonesia Timur di Sulawesi satu lalu Sulawesi itu harus di Indonesia Timur kalau diakui hehehe lalu yang kedua eh apa itu alamnya itu yang saya tahu itu bau banget gitu nah alamnya bau banget budaya juga luar biasa gitu saya kalau saya jalan-jalan itu saya bukan saya nggak suka yang mainstream saya pengen kalau misalnya saya tanyain chartrecher guide-nya gitu chartrecher terjadi harus tapi ya sambil itu kita bisa menyuarakan bersamalah harus dijaga dan diselamatkan Maluku dari segala bentuk perusahaan Maluku dan Maluku Utara saya kira jadi penting ada pengharapan lain ada pengharapan lain kambung halaman Maluku di Maluku Utara pengharapan tentunya setiap nafas perjalanan kehidupan kami itu kami berharap untuk pemerintah pusat tolong lihatlah kami ini sebagai manusia manusia-manusia yang sama kami seakan dibuat seperti binatang yang tidak ada harganya sehingga ketika ada izin usaha pertambangan itu masuk itu masyarakat kami justru tidak pernah dilibatkan kalaupun dilibatkan hanya ya segelintir masyarakat yang punya semisalnya pemerintah dan mereka padahal ada hukum-hukum adat yang seharusnya diselesaikan dulu bersama dengan masyarakat baru kemudian pada level semisalnya pemerintah pemerintah nah itu seringkali secara pormil itu ditabrak semua bahkan secara material juga sehingga harapan kami perusahaan PT IWP ini tolong dievaluasi manajemennya kemudian bagaimana amdalnya karena tailingnya itu dibuang semua ke laut dan hari ini tuh lumpuh semua masyarakat kami itu susah mendapat air bersih bahkan mereka tuh harus yang menangis menjatuhkan air mata mereka di tanah tumpah darah mereka belum lagi harus negara tahu bahwa bagi kami orang timur sungai itu kami punya punya ibu sungai itu kami punya gandong kami pun saudara yang harus kami jaga makanya kalau macam dalam segi secara kosmologi orang Maluku itu menamai sungai jadi kayak sungai sagea kenapa itu ada perjalanannya nah itu jejak-jajak leluhur kami punya budaya yang harusnya dilindungi dan hari ini kami sangat kecewa terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri SDM kami bukan binatang kalaupun hari ini kami marah kami bisa melakukan langkah-langkah lebih untuk mengusir perusahaan dan jangan salahkan kami karena kalian memaksa kami untuk melakukan tindakan itu begitu sih itu harapan kami supaya tolong bukan cuman iwip saja harita terus pulang monggoli yang hari ini sebagian pulaunya itu hampir seluruhnya itu sepuluh izin biji besi sudah mengelilingi pulau terus GB aduh kami tidak tahu lagi kami mau iya GB dan kami sudah bingung ini cara kami marah dan kami mendesak pemerintah untuk taman-tambang ilegal maupun taman-tambang izin dapat izin secara legal itu itu harus dievaluasi bila perlu itu ditarik keluar dari pulau kami karena keberlanjutan masyarakat hidup yang harus kami jaga Kak 2-3 tahun ini bahkan memang data dari Walhi dan data teman-teman yang lain bahkan memang banyak diteluarkan izin kontesi nikel di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan karena memang cadangan nikel kan paling banyak di Maluku Maluku Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah sama Papua memang dan sayangnya narasi dibalik itu kan yang menurut kami agak sesat dan jahat adalah membawa narasi presisi klaim bahwa kita harus tradisi energi tapi tanpa sadar bahwa itu mengorbankan kehidupan saudara-saudara kita terutama yang ada di Maluku Utara yang kita setuju kita berharap wali sendiri harus ada evaluasi itu bagi PT-PT yang ada dan cukup banyak yang hanya IWIP ya saya kira ada ada Harita Group di Pulau Obi yang sebelumnya sempat viral sempat ada liputan khusus gitu ya dari teman-teman jurnalist di sana gitu dengan beberapa pencemaran akibat operasi industri nya seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih tegas untuk bisa melakukan evaluasi dan melakukan moratorium perizinannya apabila ada pelanggaran ya jangan ragu-ragu untuk dicabut perizinannya saya kira begitu ya Kak Kestina ada penyemangat terakhir bagi kawan-kawan bahkan yang di luar Maluku Maluku Utara atau teman-teman saya Indonesia ada pesan? untuk kawan-kawan juangku di seluruh Indonesia terkhususnya untuk Maluku dari Ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh Kak harus jaga kawan-kawan gunung tanah kalau bukan kawan-kawan yang berjuang siapa lain? ini untuk kawan-kawan anak cucu ingat semua pasangan leluhu dan goyang-goyang kawan-kawan saya bisa bikin apa-apa kawan-kawan harus jaga apa yang orang tua bikin per kawan-kawan jadi jangan berhenti berjuang walaupun hari ini mungkin masih belum ada jawaban tapi percayalah bahwa Tuhan dan leluhur saya mungkin kasih tinggal tetap semangat mese mese tabea saya hotu si tabea aku cuma tahu tabea karena biasanya kalau Sulawesi Selatan tabe mas Daniel ada pesan buat teman-teman seluruh Indonesia atau yang sedang menghadapi berbagai persoalan? ya ya nggak jauh ini sih tapi bergerak maju kayak tulisan ini di di kawas saya itu eh jangan takut untuk 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 maju jangan takut untuk berbicara jangan takut untuk berjuang terus ingat bahwa yang kita perjuangan ini itu bukan buat saat ini aja saya buat kedepannya buat anak suci kita ya saya punya anak tapi saya melihat generasi kedepannya gimana dan sebenarnya saya juga punya punya pesan terhadap pemerintah terhadap terhadap kemampu kerinjakan terhadap aparat kalau kalian tidak bisa eh berbaik hati terhadap alam dan terhadap kami yang berjuang pada alam sebaiknya kalian nggak usah nggak usah sorry tapi sebaik kalian tidak perlu berkembang kenapa? kalau kalian mau biarkan semua ini terjadi segala perusahaan yang terus terjadi yang kena lagi itu akan ada anak suci kalian juga jadi percuma aja kalau kalian membiarkan satu keadaan yang jelek buat anak suci kalian ya masa kita mau meninggalkan mestapa bagi generasi berikutnya ya saya kira juga Kak Kristina Mas Daniel saya juga bersepakat apa yang saya perjuangkan hari ini tentu itu belum tentu saya nikmati gitu karena yang akan menikmatinya adalah generasi ke depan tentu bagi pemerintah bagi ya itu pemerintah lah karena dia pemegang kebijakan gitu dan bagi siapapun stop keserakahan memiliki kontrol diri bahwa bukan hanya generasi kita generasi saat ini tadi yang punya hak terhadap lingkungan yang asri yang masih bisa-bisa dinikmati terhadap udaraan bersih terhadap penggulungan kita terhadap laut kita yang bersih bukan hanya generasi saat ini saja yang pernah menikmatinya anak cucu kami juga punya hak yang sama saya kira tetap semangat Mas Daniel Mbak Kristina terima kasih atas waktunya kita sama-sama berjuang dimanapun sampai ketemu lagi di titik-titik perjuangan ke depan selamat sore selamat sore salam adil dan lelestari terima kasih sudah menonton sahabat walhi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati